Hai, salam kenal. Nama kugung Harley dan selamat datang di podcast Pikiran Sambil Dijalanin. Kalau kalian lagi ada masalah sama orang lain, please jangan langsung gegabah untuk membuat statement di sosial media atau mempermalukan orang tersebut dan menyebarkannya ke teman-teman kalian yang lainnya. Kenapa? Kenapa seperti itu? Oke, jadi kali ini aku mau ngajak kalian untuk ngobrol tentang lihat masalah dari banyak sisi yang berbeda. Aku langsung kasih analoginya ya. Di sini ada dua pihak yang bermasalah, sebut saja pihak A dan pihak B. Diceritakan kalau B telah menyakiti perasaan atau hatinya si A karena telah melakukan tindakan yang kurang baik. Kemudian si A tidak terima atau emosi dan langsung menyebarkan keburukan si B di sosial medianya. Padahal si B ini sudah punya niat baik untuk menjelaskan seperti apa sih masalahnya dan mau menyelesaikan secara baik-baik dengan si A. Tapi si A tetap kekeh dan gak mau dengerin apa kata-kata dari si B dan makin menyebar luaskan keburukannya si B tersebut. Kalau dilihat dari sisinya si A, memang si B ini salah banget karena udah membuat atau melukai perasaannya si A ini dan membuat sakit hati. Tapi kalau dilihat dari sisinya si B, dia sudah mau berusaha untuk menjelaskan secara baik-baik seperti apa masalahnya kepada si A. Tetapi si A malah mempermalukan si B tersebut di sosial medianya. Kalau dinilai dari dua sisi yang berbeda, perbuatan si A ini menurutku lebih tidak terpuji ya daripada yang dilakukan si B karena dia lebih mengumbar seperti apa keburukannya si B dan membuat si B ini malu. Jadi menurutku sebenarnya masalah ini bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik jika si A tersebut mau menerima tawaran si B untuk menyelesaikan dan menjelaskan seperti apa masalah yang terjadi. Mungkin saja kita bisa bayangin ya jika posisinya dibalik nih, si A ini yang berada di posisinya si B, dia yang melakukan kesalahan, kemudian dia dipermalukan di sosial media, di depan publik dia dipermalukan. Gimana rasanya? Pasti sangat tidak enak kan? Pasti sangat malu kan? Seperti apa kalau misalnya dibuat malu, diumbar keburukannya di sosial media? Jadi sebaiknya kalau kalian punya suatu masalah, lebih baik diselesaikan dengan cara yang baik-baik dah. Mungkin lebih bisa diskusi dengan orang yang bersangkutan secara empat mata, bisa meminta penjelasan atau dijelaskan tentang apa sih yang sebenarnya terjadi. Jadi dari sana itu kalian bisa tahu seperti apa masalahnya, kemudian kalian bisa menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain bisa menemukan solusi, bisa jadi juga untuk menjadi bahan evaluasi buat diri kalian. Karena setiap masalah itu kan pasti ada sesuatu ya dibaliknya yang bisa membuat itu menjadi masalah. Jadi kalau kalian sudah tahu, kalian bisa evaluasi diri kalian sendiri, mungkin kalau dari pihak yang bersangkutan atau orang yang bermasalah dengan kalian yang memang ada sesuatu yang kurang benar, dari pihak mereka kalian minta untuk memperbaiki diri. Tapi kalau misalnya dari diri kalian yang ternyata ada akar masalahnya di sana, kalian bisa perbaiki diri kalian juga. Jadi sama-sama menemukan solusi, sama-sama evaluasi diri dan bisa memperbaiki diri supaya tidak terjadi masalah yang sama di kemudian hari. So, terima kasih banyak teman-teman yang sudah dengerin podcast ini sampai selesai. Semoga kita semuanya bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik setiap harinya. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye-bye.